Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di video kali ini aku mau review pengalaman beli kain kiluan online jadi aku beli 3 jenis ada yang motif sulur atau garis-garis ada yang motif kotak-kotak dan satu lagi motif sulur tapi yang satu yang utuh ya jadi ada pilihannya jadi totalnya itu 1,5 kg biasanya kalau beli kain meteran itu memang kita bisa milih jenis bahannya dan biasanya kualitasnya lebih ini juga lebih bagus cuman ternyata ini aku beli pertama kali beli kain kiluan online dan dapatnya bagus juga apalagi yang warna sulur merah bata tadi ini jenisnya kain katun cuman yang membedakan itu motif dan juga panjangnya beli kain kiluan ini kita bisa kita bisa ini ya dibuat belajar supaya gak terlalu banyak habisin buat beli kain kain yang pertama ini yang pertama ini aku dapat panjangnya 140 cm bahannya itu lembut jadi kayak mirip-mirip selimut gitu ya tapi bukan yang tebal dan ini yang nomor 2 seperti ini warnanya biru biru putih garis-garis garisnya lebih kecil-kecil daripada yang kain motif salur nomor 1 yang nomor 2 ini lumayan panjangnya dapat panjangnya 140 cm lebarnya 146 cm ini bahan katunnya mirip seperti bahan kemeja jadi untuk yang mau buat blus tunik ini bisa ini cukup insya Allah atau mau buat buat variasi juga cantik ya Alhamdulillah dapat kain yang gak ada bolong di bagian tengah karena kalau katun kiluan itu atau kain kiluan gak menjamin ya mulus 100% seperti kita beli kain meteran dan ini juga Alhamdulillah bersih motif kainnya utuh gak ada yang cacat atau bolong panjangnya 190 cm lebarnya 150 cm ini yang kotak-kotak biru putih insya Allah mau bikin tutorial pakai ini kainnya bisa ini untuk midi dress ya gitu teman-teman kalau ada yang bertanya tokonya dimana nanti insya Allah aku cantumkan di bawah judul video ini di kotak deskripsi yang keempat ini kain kotak-kotak dia agak lebih tipis daripada yang kotak yang biru tadi yang sebelumnya ini kotak coklatnya kotak-kotak lebih lebar lebih besar ya dan panjangnya juga lebih panjang jadi panjangnya 2 meter 12 cm dan lebarnya 150 cm ini untuk bikin gamis cukup untuk bikin baju kopel bisa dengan tambahan kain lain atau di 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 modif ya tambahkan bahan polos atau yang motif yang sesuai kalau beli kain kiluan online gini kita harus aktif tanya-tanya ke penjualnya jadi kemarin dibikinkan dibikinkan link gitu ya jadi pilihannya ada yang baru dibikinkan dikasih link aku minta yang motif sulur tapi yang panjang lebih dari 1 atau 2 meter ternyata ternyata gak lama kemudian di chat sama penjualnya dikasih link ini aku beli ini di link yang baru dibikinkan cuman stoknya memang gak banyak ya stoknya tulisannya sisa 4 stoknya tinggal 4 ini yang paling panjang dapatnya setengah kilo ini bahannya bagus buat kemeja dingin tipe-tipe katun kemeja nah ini dapat panjangnya lumayan 420 cm dan lebarnya 112 cm dan alhamdulillah gak ada yang bolong ataupun miring garisnya garisnya yang rusak begitu ya ini termasuk bagus teman-teman jadi ini bisa direkomendasikan buat teman-teman yang mau beli kain katun motif bisa di toko ini ya ini beneran gak ada endorsean aku beli sendiri insyaallah penjualnya amanah karena sesuai request yang kita mau ini cukup buat gamis ya buat dua orang buat atasan juga cantik beli kain kiloan dan meteran itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing cuma bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan aku buat baju sendiri dan juga untuk praktek praktek sendiri dipakai sendiri jadi aku beli kain kiloan ini gitu semoga bermanfaat videonya sudah selesai terima kasih yang sudah menonton sampai akhir silahkan komen atau ada pertanyaan tulis di kolom komentar oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati